Kasus skimming kartu ATM kembali terjadi, seperti yang menimpa sejumlah nasabah bank BRI cabang Kediri Jawa Timur, lalu upaya apa yang bisa dilakukan nasabah untuk terhindar dari kejahatan ini? Jika tawas pada menggunakan kartu ATM, saldo rekening nasabah bisa tiba-tiba terkuras alias lenyap akibat tindakan kartu skimming. Apa itu kartu skimming? Kartu skimming adalah tindakan pencurian data kartu ATM dengan cara menyalin, yakni membaca dan menyimpan informasi yang terdapat pada strip magnetis secara ilegal. Selengkapnya mengenai penjelasan kartu skimming bisa ditonton melalui link di deskripsi. Aksi ilegal kartu skimming bisa menimpa siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Karena itu, bagi kamu pengguna kartu ATM, harus berhati-hati dan mengetahui cara-cara terhindar dari bahaya kartu skimming. Terdapat sejumlah hal yang dapat dilakukan, untuk meminimalisir bahaya kartu skimming, baik melalui media mesin ATM maupun mesin EDC. Berikut ini rangkumannya, dikutip dari buku berjudul, Bijak Berelektronik Banking, yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Tips mencegah kartu skimming di mesin ATM Agar terhindar dari bahaya kartu skimming, kamu harus memperhatikan kondisi mesin ATM sebelum digunakan. Sebagaimana diketahui, kartu skimming dilakukan pelaku menggunakan alat yang disebut kartu skimmer. Kartu skimmer seringkali tidak terlihat secara kasat mata karena warna dan bentuknya telah disesuaikan dengan mesin ATM. Selain itu, kamu harus berhati-hati sebelum menekan tombol pin. Usahakan agar tombol yang ditekan tidak terlihat oleh orang lain. Nasabah juga perlu mencermati adanya kamera yang dapat merekam tombol pin yang ditekan oleh nasabah, tulis OJK. Tips berikutnya yakni hindari menggunakan pin yang mudah ditebak oleh orang lain. Sejumlah kombinasi pin yang mudah ditebak diantaranya tanggal lahir, nomor telepon, dan nomor kartu. Karena itu angka-angka tersebut jangan dipakai untuk pin. Terakhir, kamu harus mengganti nomor pin secara periodik. Penggantian pin harus dilakukan terutama jika ada indikasi bahwa pin telah diketahui oleh orang lain. Jadi kalau kita hendak memasukkan kartu ke dalam mesin ATM, kita melihat ada enggak barang-barang yang aneh di sini. Jadi alat-alat untuk mengkopi dari magnetic strap kita. Biasanya itu berupa tambahan peralatan yang ada di mesin-mesin ATM ini. Jadi ini seperti peralatan ini, sebenarnya ini sudah peralatan yang dibantu, ini disebut juga sebagai untuk anti-scheming juga ini. Karena dulunya aslinya ATM itu tidak ada apa-apa, polos saja. Kalau kita mau masukkan kartu, itu kartu yang data yang ada di magnetic strap dikopi ke dalam alat scheming mereka. Ya, itu satu. Jadi kita mesti selalu melihat ATM, melihat ATM ada yang aneh di mesin-mesin ATM. Jadi kadang ada sesuatu, memang kadang mereka juga membuat inovasi, peralatannya juga kadang enggak terlalu kentara. Kita itu sudah bantu sebenarnya bank, kita membuat cover seperti ini. Ini kan sebenarnya enggak nyaman untuk kita karena menjadi tertutup. Tapi sebenarnya ini tujuannya adalah untuk memproteksi nasabah, supaya tidak ada alat-alat perekam. Karena dulu scheming biasanya dipasang di sini, ada kamera kecil untuk merekam pin yang kita entry. Ataupun mungkin di tempat lain. Atau juga ada teknologinya, kita mesti hati-hati juga. Kipet yang ada di sini dikasih lapisan kipet yang baru yang bisa merekam struk. Apa saja yang kita pencet ke dalam, ke kipet ini. Sebagai nasabah harus melihat benar apakah ada yang aneh dengan mesin ATM ini. Jangan asal gesek kartu di mesin EDC Selain potensi kejahatan yang terjadi di mesin ATM, card scheming bisa dilakukan melalui mesin EDC. Karena itu, kamu perlu tahu hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya scheming pada saat transaksi menggunakan mesin EDC. Biasanya, kamu kerap lengah jika berbelanja di mal atau pusat-pusat perbelanjaan yang menggunakan metode pembayaran non-tunai. Yang perlu kamu ingat, jangan serahkan kartu kepada pelayan tanpa didampingi. Seringkali nasabah lengah dengan memberikan kartu kepada pelayan untuk bertransaksi menggunakan mesin EDC. Hal ini memungkinkan pelayan atau kasir menggesek kartu nasabah di mesin skimmer tanpa disadari oleh nasabah. Selanjutnya, awasi proses transaksi pada saat kasir menggesek kartu. Nasabah harus mengawasi aktivitas kasir, dan pastikan bahwa kartu hanya digesekkan di mesin EDC resmi milik bank. Penggesekan kartu untuk transaksi perbankan hanya dilakukan sekali, yaitu pada mesin EDC milik bank. Hal yang umum saat ini, kartu nasabah digesekkan dua kali yaitu pada mesin EDC dan mesin kasir untuk mencetak nama pembeli pada struk pembelian pada mesin cash register milik merchan. Nasabah harus berhati-hati dan berhak menolak untuk menggesekkan kartu di mesin kasir dengan alasan keamanan data. Yang tak kalah penting, hati-hati sebelum menekan nomor PIN di mesin EDC. Meskipun tidak seorang pun memperhatikan ketika nasabah memasukkan PIN, nasabah harus tetap berhati-hati kemungkinan adanya kamera tersembunyi. Akan lebih baik apabila dalam setiap menekan PIN, nasabah menutup dengan tangan. Untuk tips menghindari kart skimming di mesin ATM sudah pernah dibahas di video sebelumnya. Selengkapnya mengenai tips menghindari kart skimming di mesin ATM bisa ditonton melalui link di deskripsi. Dalam video ini, kita juga harus tahu yang bahwa kart skimming juga bisa terjadi di mesin EDC bukan hanya ATM saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!